Masih dalam Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, warga di Jombang, Jawa Timur menggelar lomba unik, tangkap bebek dan angsa. Lomba ini semakin seru sebab peserta harus memburu unggas dengan mata tertutup. Ada saja cara warga untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Seperti di Desa Banyu Arang, Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur ini, warga menggelar lomba, tangkap bebek dan angsa. Lomba ini semakin seru sebab peserta harus ditutup matanya saat memburu bebek. Tentu peserta harus menebak-nebak, di mana ya unggas itu berada? Belum lagi jika unggasnya kabur atau malah mematuk peserta. Panitia Lomba mengatakan acara ini dikelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 dan menjadi hiburan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Tahun AUDRI ke-75, walaupun acaranya dilaksanakan sangat sederhana, tapi ini sangat mengugur untuk masyarakat semuanya. Terutama anak-anak, ini nanti sebagai generasi penerus bangsa, mudah-mudahan dikundak-kundak anak-anak yang sekarang lah 20-30 tahun kejayaan negeri NKRI ini tersinta bisa tercapai harapan kita. Lomba-lomba lain juga dikelar bagi peserta anak, mulai dari merias wajah dengan mata tertutup atau menghabiskan minuman dari dok bayi. Nah pemirsa, kerukunan warga seperti ini tentu bisa menumbuhkan semangat persatuan. Namun ingat, acara apa saja yang digelar di tengah pandemi corona wajib menati protokol kesehatan. Saya Fulmalimin, JTV Jombang, Jawa Timur.